Hai bro bro guys guys bro kembali lagi bersama kami dimanapun kalian berada kami ada di sini guys jadi ini W175 ini akan berproses menjadi Royal Enfield guys yang seperti kami garap kemarin pakai basic CB150 dan sekarang kita bikin pakai W175 dari pabrikan Kawasaki guys jadi prosesnya rangka belakang kita potong nanti kita bikin framenya untuk penyesuaian dari rangka Royal Enfield nya tersebut nah ini termasuk motor yang mudah untuk dimodifikasi guys karena dari sudut konstruksi rangka nya ini sudah mendukung jadi kita tanggal tinggal pengaplikasian untuk bikin subframe nya aja dan tangki nya udah hampir hampir mirip dengan Royal Enfield guys bagaimana ini kelanjutannya simak terus channel kami jangan lupa subscribe selamat menikmati 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 dan masih ada lagi Supermoto basic yamaha M8 oke jadi kita kembali lagi ke W175 ini guys jadi perubahannya cukup signifikan dari mulai subframe belakang yang kita ganti dengan konstruksi royal anvil guys nah part yang masih utuh dan orinya ini kita masih menggunakan part orinya dari mulai tangki, selebor depan, sok depan sok belakang, arm dan kenal pot guys dan part yang dirubah di bengkel kita dari mulai belakang subframe belakang sama part panel pendukung aksesoris dari looknya menjadi royal anvil dan skid plate terus lampu depan kita ganti damaker guys penggunaan speedonya kita ganti digital yang sebelumnya pakai analog dari orinya oke mendukung kantengnya ini guys ini siap ready kita guys langsung jalan guys tapi kemarin kita kontak sama ownernya ownernya mintanya jog single guys jadi ini dibikin dual jog dan yang belakang bisa kita copot dan kita pasang lagi guys nah menariknya ini motor bawaan dari kawas haki mengusung konsep retro jadi untuk modifikasi jadi klasiknya maupun jadi bober maupun jadi apa aja yang kalian suka itu mudah guys oke oke bagi kalian yang suka modif apapun konsepmu apapun desainmu langsung kontak kita aja guys kita siap mewujudkan impian anda oke salam sukses selalu sukses berjamah krm custom oke jadi guys bro tadi ownernya datang terus minta jog belakangnya dicopot alhasil jadi seperti ini cari ownernya oke langsung kita tes rate guys gimana keseruannya naik motor ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati